Pemerintah Iran menegaskan siap perangkapan saja melawan Israel setelah meluncurkan ratusan rudal ke Tel Aviv. Pada selasa 1 Oktober 2024, Iran menyebut serangan rudal itu dilancarkan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan militer Iran yang mampu menjangkau wilayah Israel dengan mudah. Hal itu sekaligus mengembalikan kredibilitas keamanan Iran setelah peristiwa pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran. Iran pun menegaskan bahwa pasukannya siap berperang melawan Israel jika Israel lancarkan serangan balasan. Iran juga bersumpah akan membalasnya lebih kuat dari serangan rudal sebelumnya yang menghujani Tel Aviv. Sebelumnya, Iran akan menargetkan instalasi energi dan gas milik Israel jika Tel Aviv menyerang. Hal itu diungkapkan Wakil Komandan Korps Garda Revolusioner Islam, IRGC, Iran Ali Fadhafi. Jika para penjajah membuat kesalahan semacam itu, kami akan menargetkan seluruh sumber energi mereka, termasuk instalasi, kilang, dan ladang gas mereka, Jikata Fadhafi, seperti dilaporkan Al-Jazeera, Jumat 4 Oktober 2024. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan Iran telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan serangan rudal ke negaranya pada selasa 1 Oktober 2024. Ia mengatakan Iran akan membayar mahal untuk tindakan tersebut. Pada selasa, IRGC menyatakan mereka telah meluncurkan serangan rudal ke arah Israel sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel terhadap warga di Gaza dan Lebanon, serta pembunuhan para pemimpin terkemuka IRGC, Hamas, dan Hezbollah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araki juga memperingatkan pada Jumat, jika Israel melakukan serangan terhadap negaranya, Teheran akan memberikan balasan yang sangat keras. Dilansir Associated Press, peringatan tersebut disampaikan Araki saat berada di Beirut untuk bertemu para pejabat Lebanon. Jika entitas Israel melakukan tindakan atau langkah apapun terhadap kami, balasan kami akan lebih kuat dari sebelumnya, keujar Araki setelah bertemu dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabi Beri. Kunjungan tersebut terjadi tiga hari setelah Iran meluncurkan setidaknya 180 rudal ke arah Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.